Nah tulisannya sama dengan ketikan saya ubah menjadi seperti ini Disini bisa kalian cek Jadi tulisannya sama seperti yang ada pada Microsoft Word yang saya ketik tadi Jadi tulisannya sama seperti buku yang kita tulis pada umumnya Kalian juga bisa membuatnya menjadi tampilan seperti ini Jadi tampilannya itu sama persis seperti pada buku yang biasa kita tulis sehari-hari Kalian juga bisa membuatnya seperti tampilan yang ada pada kertas HVS Jadi seakan-akan kita menulisnya di atas kertas HVS tulisan tangan hasilnya seperti ini Bisa kalian lihat tulisannya ini sama Contoh karya ilmiah disini juga ada contoh karya ilmiah Kemudian disini juga ada bab 1 disini ada bab 1 Jadi kalian bebas memilih mau membuatnya di atas kertas HVS atau di atas buku lembar 2 atau buku lembar 1 Itu terserah sama kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mudah merubah ketikan menjadi tulisan tangan Seperti yang kalian lihat ini ketikannya tentang karya ilmiah Pemanfaatan kembali sampah Dan ini akan saya ubah menjadi ketikan tangan seperti di buku yang kita biasa tulis Dan bagaimana caranya ikuti terus tutorial ini Tetapi sebelum lanjut saya harap buat kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan like, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan video-video menarik lainnya Baik kita mulai ya teman-teman Untuk mengubah tulisan ini menjadi tulisan tangan Saya disini menggunakan telegram Oke saya masuk dulu di telegram webnya ya Seperti ini tampilannya Silahkan coba Bisa pakai telegram di hp juga bisa Tidak masalah Di laptop atau komputer juga tidak masalah Nah disini silahkan kalian ketikan bot nulis di sebelah sini Di bawah akan muncul tampilan seperti ini Dan saya memilih yang paling atas Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah disini akan muncul beberapa pilihan yang kita bisa pilih ya Silahkan disesuaikan saja yang kira-kira mana yang diinginkan Oke saya memilih yang nomor 2 Akan muncul tampilan seperti ini Oke disini saya ketikan start Kemudian jika ada tampilan seperti ini Silahkan kalian baca Disini banyak keterangannya Jadi disini buku 1 Keterangannya buku 1 lembar Buku 2 buku follow Buku 3 sampai 8 Buku 2 lembar Background berbeda Dan seterusnya Kemudian kita ke bagian bawah Disini ada tampilan seperti ini Pilih salah satu menu Disini ada tulisan buku Ada tambah nama Ada tambah kelas Misalkan saya klik di bagian Tulisan buku Kemudian akan muncul Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, dan seterusnya Saya contohkan Disini bisa kalian lihat keterangannya Misalkan saya pilih yang buku 1 Kemudian silahkan ketik kata-kata untuk ditulis Jadi disini saya sudah menyiapkan Tulisan di Microsoft Word Tinggal kita copy saja Kita block semuanya Kemudian kita klik kanan Lalu copy Kemudian kita paste di Bagian sini Kita tempel atau paste Kemudian kita klik kirim Silahkan kalian tunggu Botnya sedang menulis Jadi hasilnya seperti ini Jadi tulisannya seperti tulisan tangan Pada buku yang biasa kita tulis Sekarang tinggal kita klik kanan Kita pilih Save Simpan saja apa Misalkan Saya kasih contoh 1 Ini bebas kalian akan menyimpan dengan nama apa Disesuaikan saja Kemudian yang kedua juga Kita klik kanan Save Kita kasih nama Contoh 2 Lalu yang ketiga juga sama Kita save dulu Kita kasih nama Contoh 3 Misal kalau kita mau tampilan yang lain Teman-teman tinggal pilih lagi Mau buku 1 Buku 2 Atau buku 3 Misalkan disini saya akan memilih buku 3 Kita balik lagi ke Microsoft Word ini Kita copy Klik kanan Copy Kemudian kita pastikan di Bagian sini Kemudian kita klik Enter Lalu kita tunggu Botnya menulis Nanti Hasilnya akan seperti ini Nah ini dibuat lebih persis ya Ada burang-burangnya Saya klik Kemudian Klik kanan Kita save Silahkan sesuaikan saja penyimpanannya Mau dikasih nama apa Saya meneruskan yang tadi Contoh 4 Kemudian kita ok Kemudian gambar selanjutnya Ini gambar yang kelima Kita klik kanan Kita save lagi Kita kasih nama Contoh 5 Kemudian kita contohkan lagi Jika kita mau menggunakan kertas HVS Kita pilih lagi Mau menggunakan Buku yang nomor 10 misal Nah kita copy lagi dari Microsoft Word nya Kita copy Kemudian kita klik kanan Lalu kita pastikan lagi Kemudian kita enter Kita tunggu prosesnya Nah jadi tampilannya Seperti ini Ini seperti tulisan tangan Pada kertas HVS Kita klik Kemudian kita simpan Kita kasih nama Contoh 6 Misal Nah ini juga kita save Kita klik kanan Kemudian kita kasih Contoh 7 Oke jika sudah Kita langsung saja Masuk ke download Kita lihat hasilnya Jadi ini hasilnya Seperti ini Ini ada contoh 1, 2, 3 Sampai Contoh yang ke 7 Ini contoh yang pertama Kemudian Ini adalah Contoh yang kedua Yang ada di Buku 2 halaman Kemudian Ini adalah contoh yang ketiga Yang ada di Kertas HVS Jadi langkah kita Merubah ketikan Menjadi tulisan tangan Sudah berhasil Dan tampilannya Sangat persis Seperti kita Menulis buku Pada umumnya Atau seperti kita Menulis di kertas HVS Atau buku biasa Dan dibuat Lebih persis Jadi langkah ini Sangat cocok sekali Buat kalian Yang males menulis Di buku Tinggal kita ketik Di laptop Atau komputer kalian Kemudian dipaste Menggunakan Bot nulis Yang ada di telegram Oke teman-teman Saya kira Ini tutorial singkatnya Tentang cara mudah Merubah ketikan Menjadi tulisan tangan Dengan cepat Mudah Dan praktis Bahkan Hanya dalam waktu 2 detik saja Kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Klik Klik Komen Kemudian Dishare Ke sosial media Kalian Masing-masing Supaya Semua bisa Merasakan Manfaat Dari tutorial ini Terima kasih Waktunya Untuk menonton Kita bertemu Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih